Dan saya juga pengen kukul-kukul bersama keluarga dan sama ibu juga, tapi gak pisah, saya gak tau. Di rumah ini, Mbak Marfuah tinggal sama liris cucunya. Sejak liris masih kecil sampai sekarang umurnya 16 tahun, Mbak Hla yang mengasuh dan membesarkannya. Ini jahe ya Mbak, jahe, terus laos. Ini apa Mbak? Kunir sama daun luntas. Nah ini kunci. Oh ini kunci. Iya kunci. Ya itu. Kunci buat apa Mbak? Kuntur buat ini. Buat ini. Pagi ini Mbak gak pergi ke bengkel kerajinan lilin karena mau bikin jamu. Bahan-bahan yang aku dan Mbak ambil kemarin udah siap semua, tinggal diracik. Kuning banget ya tangannya. Gara-gara kunir, abis bantu Mbak, ngupas kunir. Yaudah gak apa-apa lah ya Mbak ya, buat bantu-bantu Mbak. Biasanya minima kerjaan yang pembantu di rumah. Cuman kali ini gue mesti perintangan. Abis dikupas, semua bahan ini harus dicuci dulu sampai bersih. Sebelum nanti ditumbuk sampai halus. Hal yang paling gue suka nih, ini Mbak. Supaya buat badan kurus, lumayan. Gak usah ke gym ya, sini juga bisa. Gini, gini, gini. Setelah suami Mbak meninggal tiga tahun lalu, Mbak harus kerja lebih keras. Kalau dulu, Mbak cukup berjualan jamu dan bobor yuyu. Tapi sekarang, Mbak harus cari uang tambahan dari pekerjaan lainnya. Sehari-hari, Liris yang bantuin Mbak di rumah, sepelang sekolah dan pas libur. Liris, tinggal sama siapa di sini? Sama Mbak dan Bapak. Ibunya kemana? Ibunya sudah gak ada, udah cewek. Kapan yang udah cewek sama Bapak saya? Ceweknya kapan? Sudah lama. Sudah lama, Liris sempat ngeliat ibu? Belum. Sama sekali belum sempat ngeliat ibu? Belum, lupa. Udah lupa wajahnya. Pengen banget gak ketemu ibu? Iya, pengen banget. Pengen banget. Tapi gimana lagi? Gak bisa. Gak pernah ketemu ibu ya? Enggak. Apa yang Liris kangenin dari ibu? Saya pengen kasih sayang dari ibu mendapatkan diri saya untuk, dan saya juga pengen kukuk-kukuk bersama keluarga, dan sama ibu juga. Tapi gak bisa. Saya gak tahu orang wajah ibu saya itu gimana, gak tahu. Dari Liris berumur 8 bulan, ibu kandung Liris pergi begitu aja, meninggalkan rumah, karena alasan ekonomi mereka yang serba sulit. Beruntung, Liris masih punya mbak yang sayang sama dia. Kalau Liris kangen sama ibu, biasa Liris, apa yang Liris lakukan misi? Ya, seperti megang buling itu, saya ibaratkan ibu ada di samping saya, di kamar. Oh. Jadi saya sudah agak nyaman dikit gitu, kalau merasa kayak ada ibu di dekat saya. Selain rasa kangen sama ibunya, Liris punya masalah lain. Liris terancam gak bisa ngelanjutin sekolah ke kelas 2 SMK karena gak ada biaya. Segini, Liris? Gak bisa lanjutin sekolah? Iya, sedih banget. Pengennya sih ngelanjutin, tapi bagaimana udah gak punya uang, jadi ya gak bisa sekolah gitu. Saya pengennya sih sekolah, tapi bagaimana lagi, sudah gak bisa bayar. Mbah udah kerja sekeras mungkin, tapi memang cuma cukup buat makan. Sementara Liris butuh biaya yang gak sedikit untuk bisa menggapai cita-citanya.